So, halo guys, balik lagi dengan aku Rizky. MIUI 14 official baru aja dirilis oleh Xiaomi. Selain memiliki tampilan yang asik, MIUI 14 juga memiliki fitur kamera AI yang asik banget. Dan di video kali ini kita akan ngebahas beberapa fitur asik yang ada di kamera MIUI 14. Kalau kamu hobi fotografi, terutama fotografi dengan menggunakan handphone, kamu wajib banget untuk aktifin mode RAW. Karena dengan kita aktifin mode RAW kita, di sini untuk file yang kita jepret akan jauh lebih tajam dan lebih detail. Jadi, kita bisa dengan luasa untuk melakukan editing. Nah, dengan kita mengaktifkan mode RAW ini, nanti di galeri kita akan ada dua file. Yang pertama yaitu file dengan format RAW, dan yang kedua yaitu file dengan format standar atau format JPEG. Di kamera MIUI 14 ini juga ada fitur fokus peaking, di mana AI kamera akan memberikan indikator berwarna merah pada titik fokus objek yang akan kita potret. Nah, di sini kita juga bisa aktifin fitur exposure verification guys. Dan di sini, AI kamera kita akan memberikan tanda untuk bagian foto yang over exposure dan foto yang under exposure. Kita bisa pakai fitur ini saat kita hunting foto di siang hari, agar gambar yang kita potret tidak over exposure. Nah, selain di mode foto, di sini di mode perekaman video juga ada fitur yang keren-keren. Kita bisa masuk ke mode more, kemudian di sini kita bisa temukan banyak fitur-fitur keren. Yang pertama yaitu fitur vlog. Nah, di sini disediakan 19 template video vlog yang bisa kita pakai. Kita bisa menerikan dari angle pengambilan fotonya, kemudian timingnya, dan juga ada back sound yang bisa kita pakai di video kita. Di sini juga ada efek magic zoom, dan ini salah satu mode yang jadi favorit aku. Dengan efek ini, kita bisa menghasilkan video yang seperti di film-film, dia cinematic abis deh pokoknya. Untuk backgroundnya itu, dia seperti sedikit nge-zoom. Berikutnya, ada mode yang nggak kalah keren, yaitu mode clone. Di sini ada 3 pilihan, ada foto clone, kemudian ada video clone, dan ada freeze frame, dan yang saya sukai di bagian freeze frame-nya ini. Jadi di sini kita bisa langsung aja rekam, dan nanti AI-nya itu akan secara otomatis nge-pick beberapa frame pada objek kita. Dan hasilnya mantap banget. Oke, buat kamu yang suka hunting foto pada malam hari, di sini ada mode yang wajib kamu cobain. Di sini ada mode long exposure, dan di sini ada beberapa pilihan, ada moving crowd, kemudian neon trail, oil painting, kemudian light trail, light painting, starry sky, dan ada star trail. Dan untuk hasil fotonya di sini bagus banget. Dia halus banget guys. Oh iya, buat kamu yang ingin pakai mode long exposure ini, kamu wajib banget untuk menggunakan tripod, agar foto yang dihasilin nanti bisa bagus. Lanjut, buat kamu yang suka vlogging, di sini juga disediakan fitur dual video. Kita bisa vlogging dengan menggunakan kamera depan, dan juga kamera belakang secara bersamaan. Dan satu lagi guys, yaitu fitur sticker avatar. Ini untuk seru-seruan aja sih guys. Kita bisa ambil foto atau ambil video dengan menggunakan efek sticker. Dan untuk pilihan efek stikernya, di sini ada lumayan banyak. Jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan dan kesukaan kita. Hai guys. Oke guys, itu tadi fitur baru yang ada di kamera MIU M14. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.